Di sini kita memiliki soal trigonometri dan kita diminta untuk mencari nilai dari tan A per sek A. Nah, untuk menjelaskan soal ini harus kita ingat bahwa tan A adalah sin A dibagi dengan cos A. Dan sekan A adalah 1 per cos A, sehingga tan A per sekan A bisa kita ubah menjadi sin A per cos A dibagi dengan 1 per cos A. Lalu 1 per cos A-nya kita naikkan ke atas dengan cara kita balik menjadi sin A per cos A dikali cos A per 1. Cos A-nya bisa kita coret sehingga hasilnya sama dengan sin A. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Begitu, sampai jumpa di soal berikutnya.